hai 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 guys kembali lagi di bergabung di Erika di video kali ini gua berada di resto terangker yang ada di Jogja ini belakang gua adalah restonya restonya bernama jiwa ngga resto jiwa dan raga jadi dulu pemiliknya itu ingin memenuhi jiwa dan raga pengunjungnya tapi sayangnya resto ini tidak bisa bertahan lama harus terbengkalai sampai sekarang masih belum diketahui pasti kenapa resto ini ditinggalkan begitu saja pasti ada permasalahan internal yang bikin gua kaget pembangunan resto ini tuh mencapai 15 miliar guys wow karena ini banyak sekali relief dan juga patung-patung yang ada di resto ini resto ini bertema Majapahit kuno jadi kita kayak berasa masuk ke sebuah kerajaan nanti di dalam juga ada patung Sri Rama dan juga istrinya Dewi Sinta jadi langsung aja kita eksplor ke resto terangker yang ada di Jogja ini bangunan pertama ya guys ini selain banyak suara-suara binatang banyak nyamuk dan ini kalian tahu sekarang jam berapa jam 6 kurang seprapat yang dimana mau mendekati makhrib ini bangunan pertama langsung aja kita masuk ke sini pintunya sebelah mana ya Oh sini Wow Assalamualaikum disini ada sebuah ruangan yang gua nggak tahu pasti ya zaman dulu dipakai apa untuk ruangan ini ini adalah bangunan pertama sebelum nanti kita masuk ke gerbang restonya guys tapi yang jelas disini sangat kotor gelap pengap dan juga lembab mungkin ada tongkat ada apa sepatu jawa itu kalian bisa lihat sepatu jawa selop ya sepatu selop lebih banyak sampah ya buat kalian yang pernah ke resto ini dulu ini tempat apa langsung aja yuk kita masuk ke dalam karena di dalam masih banyak patung-patung yang menarik guys sekarang gua lagi memasuki gerbangnya bangunannya bagus banget guys Wow ini kalau di Jawa tuh kayak buat nari-nari gitu kan nyinden gitu kalau jadi resto ini kayaknya ya meja-meja gitu kayak tempat buat makan juga itu restonya tuh panjang dan lebar banget berapa hektarnya gue kurang paham ya tapi ini luas banget nuansanya tuh ya kayak Bali kayak kerajaan gitu ini masih banyak tangga-tangga ke bawah ya nanti dibawah itu juga ada guys dan resto ini itu dikelilingi oleh sungai yang dimana penuh dengan kelembapan dan air dan banyak juga mitos-mitos dan hal-hal mistis yang beredar semenjak resto ini terbengkalai ya namanya tempat terbengkalai di tengah-tengah hutan ya dan juga dikelilingi oleh sungai kayak berisik gitu guys dibawah tapi emang di bawah itu yang ada sungainya dan banyak patungnya ya bener gua mau menuju ke bagian kasir jadi setelah melakukan makan kita harus melakukan pembayaran dulu ini jadi tempat rekreasi keluarga kumpul keluarga sekarang hanya menjadi tempat terbengkalai hening kotor pohonnya udah besar-besar sekali guys saking udah bertahun-tahunnya mejanya udah pada rapuh itu kayaknya kertas-kertas menu ya tapi karena udah kena air kena hujan jadinya udah nggak bisa kebaca itu kayak kertas-kertas pembayaran menu dan lain-lain Oke guys tadi gue ngomong di awal kan ada patung Sri Rama dan Dewi Sinta nih patungnya tapi sayang sekali ya sekarang udah rusak padahal ini dulu pasti bagus banget Oke setelah dari kasir ini kita bakalan menuju ke bawah tapi sebelum kita ke bawah kita bakalan lihat ada apa aja ya guys karena jujur ya sebelum tempat ini terbengkalai tuh gua belum pernah datang kesini pas ini masih beroperasi pas lagi viral viralnya tuh gua belum pernah kesini jadi gua tahu setelah terbengkalai sama halnya kayak Mall Cilegon kemarin gua datang ke Mall Cilegon itu setelah terbengkalai nih jalan yang kita mau tuju tuh udah penuh dengan semak-semak jadi kita juga harus ekstra hati-hati ya disini yang gua takutin tuh nggak hanya mereka yang tidak terlihat tapi juga hewan ya Nah disini juga ada patung dan ini tempat mungkin gak sebo kecil bisa buat foto-foto ya atau dulu juga ada meja makan juga jadi kayak lebih privat gitu ya sekarang kita mau menuju ke bangunan yang dari tadi tuh sangat menyita perhatian gua banget bangunan kecil gelap yang ada di ujung yang dikelilingi oleh pohon bambu dan juga pohon besar gua merinding sih merinding banget untuk masuk ke situ tapi langsung aja kita menchallenge diri rasa takut itu pasti ada ya guys tapi bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut itu nah ini juga ada patung jadi di setiap sisi dari Resto ini tuh banyak sekali patung-patung yang dimana patung-patung itu kan pasti harganya nggak murah Oke Langsung aja yuk kita masuk ke dalam bangunan kecil itu permisi Bismillahirrahmanirrahim jangan lupa berdoa ya bangunan yang sangat menyita perhatian gua ternyata di dalamnya itu adalah sebuah kaca dan benar itu adalah kamar mandi nih masuk ke lorong bagian kecil ya di sebelah kiri adalah kamar mandi guys di samping gua ini adalah pohon beringin dan juga di bawahnya langsung ada sumur jadi kalian bisa langsung lihat aja pohonnya gede banget ya Allah guys waktu sudah menunjukkan jam 6 sore dan sudah terdengar azan maghrib jadi kita mau istirahat dulu baru kita melanjutkan explore ke bawah dan ruang-ruang lainnya disaat kita lagi break azan maghrib lagi dan lagi sering terdengar suara-suara bisik-bisik dibalik pohon-pohon ini guys gua nggak tahu itu suara siapa seperti ada orang lain diantara kita gua sekarang ada di bagian dapur ya jadi belakang gua ini dulu tempat untuk memasak sampai ke belakang sana itu masih sampai ujung sana guys itu dapur semuanya tapi sekarang alat-alatnya udah nggak ada semua jadi ya terlihat seperti bangunan biasa aja oke ini langsung aja ini kita tunjukin ke kalian untuk dapurnya dapurnya tuh tempo dulu banget ya guys nih ini ada meja dan juga ada kayak papan tulis ya untuk nulis udang berapa cumi terus gurame dan lain-lain semakin mendekati ke bawah gua semakin deg-degan ya karena ya jujur gua tuh udah pernah kesini guys satu tahun yang lalu jadi gua sedikit banyak itu udah tahu tempat-tempatnya gitu tapi gua mau melihatkan lebih jelas lagi mungkin kalian dulu belum pernah nonton jadi ini gua bikin versi terbarunya sudah mau mendekati tangga dulu tuh sepertinya kayak ada pura kecil gitu ya kataku gak suka ya ada suara guys kayak suara laki-laki halo ya guys langsung aja kita turun Bismillahirrohmanirrohim Allahuakbar 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 apa apa kenapa kenapa disini kameramen gua ngerasa ada orang lain di sekitarnya padahal gak ada siapa-siapa dia sampai kaget dan juga lari ini bagian bawahnya dulu sekeliling ini tuh dijadikan tempat makan outdoor tapi sekarang hanya semak-semak dan ini yang gua bilang tadi kayak ada aliran air air mancur dan lain-lain ya ini nih nanti di bagian ujung sana juga ada patung yang sangat besar dulu menjadi pusat untuk orang-orang kalau datang kesini untuk foto-foto gua mulai gak tenang ya ini udah gelap jadi kita gerak cepat aja gak tenang gak tenang perasaannya gak tenang aja demi kalian ya guys demi kalian gua lanjutin pelusuran ini kalau durasinya gak terlalu banyak mohon maaf karena apa ya di setiap sudut sini tuh patung gitu jadinya gua ya you know what I mean guys itu adalah patung yang paling tinggi kalian bisa lihat itu yang menjadi ikonik dari jiwanga jiwa dan raga resto ini suara hewannya kenceng banget ya iya terus aja kita naik ke atas gua gak bisa lama-lama disini maaf ya kalau videonya gak terlalu panjang guys alhamdulillah kita udah keluar dari kawasan yang bawah tadi menurut gua yang paling mencekam itu di bawah gua berasal di dunia lain mencekam berasal di kerajaan lain dan lagi-lagi gua lupa kalau ini tuh di Jogja yang masih kental dengan budaya mistisnya alhamdulillah 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 gua bersyukur banget gua bisa keluar dari tempat ini sebelum semakin malam suara hewannya kenceng banget dan kita ada di tengah-tengah hutan guys jadi buat kalian terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jangan lupa bagikan pengalaman kalian yang udah pernah datang ke jiwanga resto saat dia masih beroperasi ini foto before after saat beroperasi dan ini saat sudah terbengkal